Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini gue akan bahas seputar Salvinia Salvinia di Indonesia biasa disebut dengan Kiambang Habitatnya itu ada di danau, rawa, sungai, sawah Ini genangan air yang tidak mengalir, sungai-sungai yang mengalir tenang Macam-macam Salvinia, pertama ada Salvinia minima Dia ukurannya sangat kecil, sama seperti Spirodella ukurannya Ini ukuran paling kecil diantara Salvinia yang lain Terus ada Salvinia kukulata Dia bentuknya seperti sarang tawon, sarang lebah gitu Salvinia itu punya dua jenis daun Pertama daun yang menguncup di luar Dia untuk berfoto-sintesis, nangkap matahari Dan ada daun yang coklat-coklat di ujung itu Biasa orang awam tuh gak tau Dia bilangnya tuh, ah ini layu nih Kalau pengiriman tuh ada coklat itu layu Padahal itu daun yang fungsinya kayak akar Buat nyerap unsur-unsur hara, kayak amonia gitu Terus ada Salvinia molesta Ini Salvinia molesta tuh lebih besar Dibanding Salvinia minima Dia tuh teksturnya lebih kasar Dia berbulu-bulu, kalau dia di zoom tuh kayak berbulu-bulu gitu Salvinia molesta juga sama Ada daun coklatnya yang fungsinya seperti akar Ini kalau Salvinia ini Kalau sudah besar tuh kayak berlipat-lipat gitu Ini ukuran dewasa yang salah satu gue ambil Dia tuh daunnya berlipat-lipat Ini sama satu lagi Salvinia auriculata Dia tuh ukurannya lebih besar dibanding Salvinia minima Tapi tidak besar, tidak lebih besar dari Salvinia molesta Sama, dia ini ukuran dewasanya segini Daunnya berlipat-lipat juga Untuk fungsi Salvinia Kalau yang Salvinia minima ini Biasa gue pake buat kolam ikan cupang Yang burayak kan cupang Ikan gapi, burayaknya Biasanya pada ngumpet di akar-akar Salvinia yang ini Terus kalau Salvinia Itu biasanya tuh airnya tuh jernih banget dia Dia tuh nyerap, nyerap, nyerap Kotoran-kotoran Nempel semua di akar Salvinia ini Jadi tuh airnya tuh jernih semua Terus buat nahan matahari Jadi tuh mempertahankan suhu air Jadi kalau musim panas Atau lagi kolam outdoor Jadi tuh airnya tuh gak panas Airnya dingin di bawah Sekian dari saya Kalau ada yang ingin tanyakan Boleh komentar di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh